Sekarang kita akan bahas terkait dengan metode sorting Seperti yang sudah dijelaskan di awal Bahwa nanti kita akan pelajari beberapa algoritma Yang dimiliki oleh sorting Yang akan kita pelajari nanti ada 5 Yaitu bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, dan quick sort Apa bedanya? Kita bahas satu persatu Yang pertama, bubble Apa itu bubble? Gelembung Kenapa disebut sebagai gelembung? Atau kenapa disebut sebagai bubble sort? Sekarangnya, proses pemurutan secara berangsur-angsur Bergerak atau berpindah ke posi yang tepat Sebagai acaranya Seperti gelembung, seperti bubble Yang keluar dari sebuah gelas bersoda Kalau kita lihat ya, bubble itu kan dari bawah naik, naik, dan seterusnya Dan itu contoh alur dari bubble sort Bubble sort mengurutan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya Ini kata kunci dari bubble sort adalah Bahwa bubble sort akan mengurutan berdasarkan elemen saat ini Dan elemen berikutnya Jadi ini masih berhimpitan Ini dibandingkan, 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 dibandingkan seterusnya Pasti berhimpitan Itu kata kunci dari bubble sort Dan sebenarnya Proses bubble sort ini sudah pernah kalian pelajari ketika di pemrograman dasar Mungkin waktu itu kalian memahami Bisa menghasilkan, tapi tidak tahu istilahnya Jadi misalkan begini Ya, misalkan disini ada Dua Tiga Lima Satu Empat Biasanya bagaimana cara kalian urutkan Dua Dibandingkan dengan tiga Jika sebelah kanan itu lebih besar Ini misalkan untuk ascending ya Dari kecil ke besar Dua Dibandingkan dengan tiga Apabila Yang sebelah kanan ini lebih kecil daripada yang sebelah kiri Maka akan kita tukar Ya, proses ini tidak kita tukar Karena Jumlahnya Karena yang sebelah kanan lebih besar daripada sebelah kiri Berikutnya apa yang kita lakukan Tiga Dibandingkan dengan Lima Lalu Kita bandingkan lagi Tiga banding lima Yang kanan lebih besar Maka tidak usah ditukar Kemudian Lima dibandingkan dengan Satu Karena satu ini lebih kecil daripada sebelah kiri Maka perlu kita tukar Sehingga menjadi Dua Tiga Satu Lima Empat Lalu selanjutnya Lima Dibandingkan dengan Empat Lalu kita tukar Ya Karena yang sebelah kanan Lebih kecil daripada yang sebelah kiri Sehingga menjadi Dua Tiga Satu Empat Dan Lima Ya Nah Setelah itu Dibandingkan lagi Kiri dengan sebelahnya Ini dengan sebelahnya Nah ini kata kunci dari Bubble ya Pasti dibandingkan dengan Elemen Sebelahnya Oke Itu sebenarnya sudah Badan kalian pelajari Di Pemograman dasar Nanti akan kita lihat Bagian langsungnya proses dari Bubble short Kita lakukan dulu Oke Ketika satu proses telah selesai Maka Bubble short akan Mengulangi proses Dengan selesai sampai Dengan iterasi sebanyak N-1 Nah sekarang kira-kira Berapa jumlah Bagiannya kira-kira Looping Kita mengenal ada berapa looping Ada tiga For While Duel Kira-kira kita menggunakan yang mana Kita menggunakan yang For Tahu apa alasannya For Itu digunakan apabila Jumlah elemennya Jelas Sedangkan Jika jumlah elemennya Tidak jelas Maka kita bisa menggunakan While Maupun While Ya Jadi kita menggunakan for Nah untuk bubble short Nanti kita menggunakan Berapa for Yaitu Dua for For pertama Untuk yang Dari kiri ke kanan Ya Tadi ya Dua hingga keempat tadi For yang satunya lagi Proses Berikutnya Ya Jadi ada dua for For kanan dan for yang kebawah Oke Jumlah iterasinya sebanyak apa N-1 Jadi kalau kita lihat Ini ada berapa Pengajakan disini Kita memiliki berapa data Lima Ada berapa pengajakan Satu Dua Tiga Empat Jadi jumlah yang dicek adalah N-1 Oke ya Kapan berhentinya Bubble short berhenti Jika seluruh array telah diperiksa Jadi satu per satu diperiksa ya Ingat ya Bubble short itu pasti berhentitan Dengan sebelahnya Tidak mungkin Indeks 1 dengan indeks 5 Tidak mungkin Pasti 1, 2 2, 3 Dan seterusnya Oke Apabila semua array telah diperiksa Dan tidak ada pertukaran lagi Yang bisa dilakukan Jadi misalkan Sudah Semuanya sudah urut Tapi prosesnya Fornya masih belum selesai Nah apabila nanti Ketika dicek Mulai dari awal Hingga N-1 Tidak ada Pertukaran Swepe Tidak ada pertukaran Maka Maka kita bisa nyatakan Bahwa Proses bubble short Sudah Delesai Jadi tidak perlu Ngecek satu per satu Terus Sampai fornya habis Tidak harus Jadi syarat Bubble short berhenti Apabila semua Sudah dicek Dan Apabila tidak ada Pertukaran Atau swipe Jadi apabila Dada swipe Pasti Bisa kita nyatakan Data sudah Terurut Ya Jadi apabila Tidak ada pertukaran Maka kita anggap Bahwa bubble short Sudah Selesai Glass Oke Oke Ini nanti kita Gunakan Apa namanya Penjelasan Yang visualisasi saja Ini saya lewati ya Karena ini Kurang interaktif Nah Atraktif Jadi kita nanti akan Menggunakan visualisasi Oke Kita lanjutkan Metode yang kedua Adalah insertion short Insertion short Itu Bagai contoh ya Disini sudah ada Keterangannya Tapi akan saya Gelaskan sendiri Insertion short Itu seperti Kalian bermain kargo Saya Kartu remi ya As Dua Tiga C I K Ya Ini adalah kartu remi Contohnya adalah Ketika Kalian Bermain Minuman Tau ya minuman ya Jadi Biasanya kan Kalau kita main minuman Kartunya dikocok dulu Kemudian dibagikan Ada yang dibagikan Lima Ada yang tujuh Ya tidak Nah Setelah Ketika kartu dibagikan Itu kondisinya bagaimana Kartunya tertutup Atau terbuka Ketika dibagikan Kartunya Terutup Kemudian Apa yang dilakukan oleh pemain Ada yang melakukan seperti ini Ya Karena ini permainan minuman ya Bukan permainan Yang lain Ya Permainan minuman itu pasti yang lebih besar Itu yang menang Jadi pasti harus diurutkan dulu kartunya Misalkan ya Ada tujuh tumbuk Ya Ada tujuh tumbukan kartu Kita mengambil Satu Terus Diabakan Dibandingkan dengan yang lain Tidak mungkin Karena kita hanya memegang satu saja Oke ya Kita ambil satu lagi Apa yang akan kita lakukan Kartu yang baru kita ambil Kita bandingkan dengan Sebelahnya Apabila yang Sebelahnya ini Apa yang kita pegang ini lebih kecil Maka kita tukar posisinya Kita sekarang punya dua kartu Kita ambil kartu yang ketiga Kita pakai lagi Kita bandingkan dengan Sebelahnya Apabila yang sebelahnya ini lebih besar Maka kita tukar Begitu seterusnya Jadi insert and solve Itu kita mengambil Kalau diibadakan kartu ya Kartunya dalam keadaan tertutup Kita belum tahu itu kartunya Isinya berapa Kita ambil satu persatu Kita bandingkan Dengan yang sudah kita pegang tadi Dengan kartu yang sudah terbuka Oke ya Jadi apa bedanya dengan Bubble short Kalau bubble short Kita sudah tahu kartunya Kita sudah tahu angkanya Tapi kita cara membandingkan adalah Penipitan Karena Terus menerus Dan bergeser Jadi semua tata langsung dikep Itu bubble short Kalau insert and solve Kita mengambil satu persatu Satu Diurutkan Satu diurutkan Berikut seterusnya Jelas Perbedaan antara bubble short Dengan insert and solve Kalau penjelas Nanti kita pelajari Dengan menggunakan Fiscalisasi Ya Kita gisir lagi Berikutnya adalah Metode Selection short Selection short ini Tidak mirip Kalau kita Ibaratkan dengan Kartu Ya Kalau insert and solve Tadi Bagaimana Kartunya tertutup Kalau selection short Ini seperti kalian Setelah bermain kartu Kemudian Kalian Menyusun kembali Kartu tersebut Secara urut Apa yang kalian lakukan Kartunya tertutup Atau terbuka Ketika kalian bermain Kartu Ya Sudah selesai Kemudian kalian Ingin mengumpulkan kembali Kartunya dalam kondisi Terbuka Beginilah caranya Kalian mengurutkan Kalian sebah kartunya Dengan keadaan terbuka Kemudian dicari Yang paling Kecil Ya Select Selection Jadi Kalian memiliki Kartunya sudah terbuka semua Kemudian kalian cari Yang paling kecil Selection Begitu seterusnya Apa bedanya dengan Apa namanya Insert and solve Insert and solve Kartunya tertutup Kita bekas satu persatu Bandingkan Bekas satu Bandingkan Kalau ini tidak Ini terbuka semuanya Kita ambil Kartu yang paling Kecil Ya Itu adalah Apa namanya Gambaran dari Selection Short Nanti lebih jelasnya Kita menggunakan Visualisasi Oke ya Kita next Iya Berarti apa perbedaan Antara Bubble short Insert and solve Dan Selection short Bubble short Itu pasti berhimpit Cuma sudah terbuka Dan cek Satu persatu Semuanya Kalau insert and solve Dihambil Satu persatu Bandingkan Ambil satu Bandingkan Selection short Semua Sementara terbuka Kita pilih Mana yang paling Kecil Jadi semua data Detect Cari yang paling kecil Semua data Detect Mana yang paling kecil Lagi jelas ya Itu perbedaannya Ini kita Lewati Sementara dulu Nanti kita langsung Ke visualisasi Metode yang keempat Metode yang keempat Adalah Mathe source Mathe source Itu Kalau disini Dikelaskan bahwa Tidak mengingat Untuk ditampung Dalam memori komputer Karena jumlahnya Terlalu besar Jadi Mathe source ini Dia bisa dibilang Cukup cepat Tapi Terkait dengan Kapasitas Storage Memory Ini Membutuhkan Memori yang Lebih besar Dibandingkan dengan Yang lainnya Nah Apa kata kunci Dari Metode Metode Itu kata kunci Adalah ini Divide and Conquer Apa artinya Divide and Conquer Yaitu kita Memisahkan Memisahkan Antara Data yang Sudah Tersebar Data yang Belum urut Yang sudah tersebar Kemudian kita Bagikan jadi Dua Begitu Terusnya sampai Tinggal Satu bagian saja Misalkan ya Kita disini Memiliki Angka Jadi kita Caya Dua Empat Lima Tiga Satu Nah Kita memiliki Lima data Nah disini Kita perlu Membagi Dua data Data Setelah ini Menjadi Dua bagian Kalau kita Lihat ya Ini ada Lima data Ada Lima data Kita bagi Menjadi Dua Lima Begitu Integer Berapa Dua Ya Jadi kita Bagi Satu Dua Kita Bagi Yang ini Dua Empat Yang ini Lima Tiga Satu Kita fokus Yang paling Kiri Yang paling kiri Dulu Ingat Tadi kata kunci Dari Mathsource Harus tinggal Satu bagian Kita lihat Ini ada Berapa Ada Dua Jadi masih bisa Kita Divide Ya Silahkan Dibagi Ada Dua data Dibagi Dua integer Yang paling kiri Yang paling kiri Yang paling kiri Yang paling kiri Jadi Tinggal Satu data Satu data Kita pisah lagi Kita divide Kita fokus Yang kiri lagi Ya Yang kiri lagi Ini ada berapa data Satu Bisa dibagi lagi Tidak Ya Berarti kita pindah Ke yang kanan Empat Berapa data Di sini Satu Bisa dibagi Tidak Ada apa Langkah selanjutnya Yaitu Apabila Sudah tidak bisa Dibagi lagi Atau sudah tidak bisa Dibagi lagi Maka kita Conquer Kita taklukkan Kita pecahkan Solusinya Ya Jadi Kedua Dan empat Nanti akan kita Bandingkan Kedua dan empat Akan kita bandingkan Apabila Yang Partisi kiri ini Lebih kecil Daripada Partisi yang kanan Maka Kita ambil Yang paling kecil Jadi Jadi Dua Ini Empat Ya Dua Empat Bagi nantanya Sebelah kanan ini Ada tiga data Perlu dibagi lagi Ya Karena belum satu bagian Kita bagi Jadi Tiga Dibagi dua integer Satu Ya Kita bagi Yang ini lima Yang ini Tiga satu Lima Bisa dibagi lagi Tidak bisa Kita pindah yang kanan Tiga satu Bisa dibagi lagi Bisa Ada dua data Kita bagi lagi Menjadi Tiga Tiga Wah sudah Tidak cukup ya Tidak cukup ya Tidak cukup ya Tiga satu Dan seterusnya Ini kita akan Bers Dengan Visualisasi Biar lebih jelas lagi Ya Jadi Ini adalah Divide and Conquare Kita lanjutkan Kita lanjutkan lagi Metode yang terakhir Yaitu Quickshort Apa itu Quickshort Yaitu Metode Pemurutan Yang menggunakan Partisi juga Jadi Mirip Dengan Mirip Dengan Mathsort Ya Tapi Partisi disini Perbedaannya adalah Dia memiliki Ada pivot Ya Ada pivot Jadi Penengahnya itu Kita sebut sebagai pivot Kalau Divide Kalau Metsort Itu Divide and Conquare Ada data Dibagi menjadi dua Apabila Belum Menjadi satu bagian Kita pecah terus Kalau sudah selesai Tinggal satu Baru kita Conquare Kita Taklukkan Kita gabung Nah Kalau Quickshort Nanti Kita akan Memiliki suatu pivot Yang mana Pivotnya Sebagai acuan Titik tengahnya Yang artinya Di dunia Data dibagi Menjadi dua bagian Yaitu Data di sebelah Kiri partisi Atau pivot Lalu lebih kecil Dari data Di sebelah Kanan Ya Jadi Rivot itu Letaknya Tepat Dia ada di posisi Mana Kemudian Di sisi Kirinya Itu pasti Lebih kecil Belajarnya pivot Itu pasti Lebih kecil Sedangkan Yang di sebelah Kanannya pivot Itu pasti Lebih besar Oke Lebih besar Kita lihat Di visualisasinya Oke Ya Ya Yang di sebelah Quez